Hai halo coklat jadis ribu apa kabar kali ini kita kembali akan mereparasi kitar yang bodinya copot kasus yang umum terjadi Oke langsung aja bagi yang baru datang belum subscribe silahkan subscribe agar lebih banyak lagi cara-cara contoh-contoh untuk memperbaiki kitar ya bagi teman-teman yang enggak sering melihat orang memperbaiki kita dan hasil-hasilnya seperti apa Hai kalian bisa melihat video ini channel ini Oke ada beberapa tulang yang patah di dalamnya begitu di sini juga ada yang kebuka beberapa Oke langsung aja ya kalau yang lain-lain aman seperti itu yang kita lakukan pertama-tama yaitu kita akan memposisikan ini dulu jadi yang ini masih mendekatin sempurna ya mendekati sempurna jadi kita reparasi yang ini dulu oke awal-awal mulai dari bagian ini Oke dari semua bodi kita ambil bodi yang mendekati sempurna dulu ya tidak terlalu rusak jadi ini kita atasin duluan di sini cek dulu agaknya bisa bagian ini dibuat kuat ya Nah lalu sela-selahnya jangan lupa bagian-bagian lainnya itu kelahan aja penting masuk teman-teman ingat mencet lemnya jangan terlalu ditekan ya kalau terlalu ditekan banget nanti bisa menyebabkan lemnya terlalu terlalu banyak keluarnya secukupnya saja di atur yuk ini udah mulai kembali bentuknya ya bagian sini kita biarin aja dulu kita coba yang lainnya Hai setelah kita lihat di bagian ini Iya bagian sini ternyata setelah kita tekan begini disitu jelas terlihat perbedaan ini spasi perbedaan spasi di sini kelihatan jelas ya Oh ini tidak menempel terus ketika kita lihat di dalamnya ternyata tulangnya juga copot ya ke bawah tulangnya juga copot ke bawah nah yang kita perbaiki duluan tuh tulangnya ini bagaimana bisa up ke atas lagi Oke jadi kita tekan dulu atau kalau tarik nih tulangnya ke atas lalu kita lem jangan lupa tulangannya ini diratakan ya diratakan bagian sini lem dulu bagian ujungnya biar tidak bergerak jika sudah bagian ujung nempel dia mudah untuk mengatur bagian lainnya terkunci kita atur bagian yang ke belakang bagian lainnya Oke sebegitu kira-kira ya kita menggunakan perkiraan ya kalau bisa di bagian ujung belakangnya dulu yang kita rapihin nah pada bikin ini kita dorong pakai kayu ya melewati lubang full kita kita dorong dari dalam untuk mengeluarkan tulangan yang tadi cek itu agar muncul ke atas sesuai dengan ukuran list lebarnya oke setelah bagian belakang sini dia sudah dilem bagian depan sana juga sudah dilem jangan lupa untuk teman-teman itu menyamakan bentuk tulangan ini ini disamakan dengan bagian ini ya bagian tutupnya lengkungan lengkungannya disamakan dengan didorong menggunakan kayu ya orang menggunakan kayu ini didorong keluar disamakan lengkungannya mengikuti dengan bodi tutup oke untuknya disamakan korong pelan-pelan oke dorongnya disini dorong dari dalam disamakan keluar lalu lem itu lengkungnya terbaik dan jangan terlalu pincap kalau letakkan menyebabkan lemnya itu yang lebih atas lagi disini tekan lagi dorong dari dalam seperti itu dia bisa panjang bodi Boleh selamat menikmati setelah sampai pada titik ini ini titik ada tulangannya jadi kita cari titik yang ada tulangannya kita taruh di tulangannya ukur tulangannya yang jatuh itu diukur bagian mananya sepertinya untuk ukuran tulangannya tulangannya yang gila itu tulang bagian bawah untuk tulang yang bagian bawah bisa kita bikinkan nanti kita pasang nanti saja sementara kita bisa pasang tulangannya ini yang di bagian tengah dulu aja tapi tentunya kita bentuk dulu ya jangan lupa ikuti bentuk yang di atas langsung kita pasang di dalamnya jangan lupa harus dimasukkan ke sini ujung ini ya mengikuti seperti itu oke kita coba dulu jangan lupa mengelam tulangannya jangan lupa mengelam tulangannya mengikuti bekas dari lem yang sebelumnya ya setelah tulangannya tadi masuk tulangnya sudah masuk ke dalam tulang di samping gitu ini posisikanlah dengan benar sesuai dengan gambar yang sebelumnya seperti itu ya ikuti garis yang sudah ada di bawahnya gitu jadi kita kita bisa ikuti garisnya tadi kita tetesin beberapa di samping-sampingnya lalu kita tekan ke arah bawah jangan lupa posisi gitar mirip begini ya posisi gitar agak mirip begini jadi ketika kita menuangkan lemnya agar dia bisa ke bawah begini kita tulangin aja beberapa dan bagian bawahnya juga tekan bagian atasnya lakukan hal tersebut pada semua bagian dan seterusnya kita lem bagian lengkungan atasnya dulu sampai kepas lalu nanti menuju lengkungan yang bawah gitu ya selamat menikmati nah setelah semuanya terpasang mengikuti tutup atasnya kita perhatikan di ujung sini sudut ya di sudutnya harus pas ya harus ini jatuhnya pas jadi kita arahkan dulu ke sebelah sini sudutnya ya dorong sampai sudutnya itu pas baru kita akan lem keseluruhan seperti ini harus kita tekan atau paling tidak kita mungkin akan sedikit butuh bantuan paku ya gak siap kita akan paku di ujung tapi pakunya jangan sampai ke dalam ya pakunya harus ada spasi tetap biar nanti bisa dicabut dengan enak oke kita lihat lagi di bagian sini bagian sini ini masih belum pas ya terlalu tinggi jadi kita tekan ke dalam begini setelah pas begini lalu kita lem setelah pojoknya terpasang jangan lupa kita harus memotong bagian triplet yang lebih bagian yang lebih maksudnya begini nah ini kan di tempatin list yang di bagian sini ini tripletnya ada yang harus dipotong mengikuti kayu yang bagian di dalam itu jadi ini dipotong lebih ini dipotong dirapikan potong aja secara perlahan seperti teknik mengerik patah dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan mencabut takunya ya langsung kita tempel lem bersama listnya oke sekarang pasang list-listnya tinggal mengikuti lem tempel tempel tekan, tahan lem tempel tekan mengikuti lingkaran lengkungan oke, begitu ya nanti bagian yang lebihnya kita potong seperti itu untuk merapikan oke nah pada pinggiran list yang sudah kita pasang terdapat banyak lebih kita potong, kita rapikan seperti ini ya kita potong, kita kerik lalu bisa juga kita amplas yang halus yang halus untuk finishingnya oke, semua selesai gitar siap untuk diberikan senar oke, ini gambaran setelah selesai dipasang semua list bendingnya cuma ini posisinya belum di finishing atau dicat ulang oke teman-teman, semoga teman-teman semua berhasil jangan lupa ya jangan lupa ya untuk teman-teman agar bisa menonton video lainnya subscribe aja oke terima kasih saya akan cacah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati